Bertujuan untuk meningkatkan ketertiban lalu lintas di sepanjang Jalan Raya Tegar Beriman yang merupakan kawasan tertib lalu lintas dan etalasi pemerintah Kabupaten Bogor. Aparat gabungan Satuan Lalu Lintas Pores Bogor bersama TNI, Dinas Perhubungan, dan Satpol PP Kabupaten Bogor melakukan sosialisasi terkait larangan parkir di sepanjang Jalan Raya Tegar Beriman Cibinong Kabupaten Bogor. Dengan membagikan selebaran pada pengendara roda 2 dan roda 4 terutama pada pengendara ojek online yang sering mangkal di kawasan Pemda tersebut. Juga pemasangan pelang larangan parkir di jalur lambat jalan tersebut. Sosialisasi ini dilakukan selama satu minggu dan bagi kendaraan roda 2 atau 4 yang masih parkir di tempat terlarang akan dilakukan tindakan berupa tilang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 tahun 2009. Parkir di jalur lambat sepanjang Jalan Raya Tegar Beriman khususnya kepada pengendara ojek online yang sering parkir di jalur lambat tersebut. Kami melaksanakan sosialisasi dengan waktu selama satu minggu di mana dalam satu minggu ini kami mencarikan solusi untuk penyelesaian masalahnya kemudian nanti setelah lewat dari satu minggu kami akan mencoba melaksanakan penindakan kepada pengguna jalan baik roda 2 maupun roda 4 yang masih parkir di tempat yang dilarang. Pihaknya berharap dengan digelarnya sosialisasi ini masyarakat dapat mematuhi aturan lalu lintas demi terciptanya Kabupaten Bogor yang aman dan tertib. Dari Cibinong, Kabupaten Bogor, Edy Junaidi melaporkan.